Puluhan masyarakat non-muslim di kota Serang membagikan alas untuk sholat id. Mereka juga membagikan kantong untuk menyimpan sandal dan juga perlengkapan lainnya selama pelaksanaan sholat id. Puluhan masyarakat non-muslim yang tergabung dari 16 gereja di kota Serang sejak Jumat pagi sudah berada di alun-alun kota Serang untuk membagikan koran sebagai alas sholat. Selain koran, mereka juga membagikan kantong untuk menyimpan sandal dan perlengkapan lainnya serta makanan ringan kepada jemaah yang hendak melaksanakan sholat id. Dibantu oleh kepolisian serta TNI, sebanyak 5.000 koran dan kantong dibagikan secara gratis kepada jemaah yang melintas. Dari badan pekerjasama Kristen-Katholic yang ada di wilayah Serang dibantu dari koris dan TNI membagikan alas untuk siapan sholat id dan sekaligus juga tempat untuk anda. Ini adalah perlengkapan bagian dari kelihatan toleransi beragama yang ada di wilayah Beji Banten. Ya kami saat ini dalam sukacita dan kebersamaan mempersiapkan 5.000 materi koran dan juga tempat alas kaki bagi umat muslim yang akan sholat id. Dan juga memfasilitasi makanan ringan untuk ramah-ramah saat ini maupun nanti untuk sekitar 5.000 orang. Kegiatan ini pun mendapat sambutan positif dari umat Islam yang mengikuti ibadah sholat id. Ya baik buat antara umat beragama masih bisa rukun. Jadi tanggapannya positif. Harapannya kedepannya seperti apa nih? Tolerasi beragama di kota Serang sendiri ya? Harapannya untuk bisa menjaga umat antara beragama aja. Kerukunan beragama ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk dapat saling menghargai dan menghormati satu sama lain agar persatuan NKRI tetap terjaga dalam Bineka Tunggal Ika. Adi Masda, Serang. Terima kasih telah menonton!